Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Sumsel Amra Muslimin saat ditemui Paltipi beberapa waktu lalu, di mana saat ini kotak suara yang akan digunakan dalam pemilu 2024 mendatang di Sumsel berjumlah 129 ribu lebih, mulai disalurkan ke KPU Kabupaten Kota. Kotak suara yang digunakan sendiri menurut Amra masih sama seperti pemilu 2019 yang lalu, berbahan dasar jenis duplek kedap air. Pemilihan kotak suara jenis bahan dasar tersebut dilakukan karena lebih efisien bila dibandingkan menggunakan kotak suara dengan bahan dasar aluminium. Serta juga dari pengalaman pemilu 2019, kotak suara jenis tersebut cukup aman karena sifatnya yang habis pakai. Kotak suara sama seperti 2019 berbahan dasar karton dupleks kedap air. Jadi memang pilihan tersebut karena satu dari sisi efisiensi jauh sangat efisien dibanding dengan kita menyediakan kotak dari aluminium. Kemudian dari pengalaman 2019 ternyata cukup aman untuk digunakan karena memang kotak suara ini sifatnya habis pakai. Saat ini seluruh KPU Kabupaten Kota yang menerima kotak suara menyimpan di dalam kudang logistik yang telah dilengkapi fasilitas keamanan dan juga CCTV selama 24 jam. Firman Hidayat, Paltipi